Tentang Kapolda Sumatera Barat dan tersangka kasus peredaran gelap narkoba, Teddy Minahasa diserahkan ke Kejari Jakarta Barat. Penyerahan ini setelah berkas kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa dinyatakan lengkap. Teddy Minahasa diserahkan ke Kejari Jakarta Barat pada Rabu siang. Dengan diserahkannya Teddy ke Kejaksaan, kasus peredaran gelap narkoba Teddy Minahasa siap disidangkan. Kambit Ubas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan mengatakan Teddy Minahasa dinyatakan sehat. Hal itu dipastikan dari pemeriksaan yang dilakukan di bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya. Selain Teddy, ada 10 tersangka lain dalam kasus ini pada kasus peredaran gelap narkoba. Teddy Minahasa dijerat pasal 114, ayat 2, subsidiar pasal 112, ayat 2, jungto pasal 132, ayat 1, jungto pasal 55, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sampai hari ini, sikap dari Teddy Minahasa adalah tidak terlibat, tidak bersalah. Ya, itu. Itu inti pokoknya. Terima kasih telah menonton!